Berikutnya kami akan melakukan pendalaman terkait kapan dan kenapa itu bisa terjadi. Ada orang menyebutnya itu pusat rehabilitasi, ada yang menyebutkan yang lain. Tapi apapun sebutan itu kenapa kok bisa terjadi kepada pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Baru nyampe. Kami tim Komnas HAM, setelah kemarin kami melihat langsung kerangkeng yang berada dalam perkebunan tersebut di belakang rumah bupati, kami tindak lanjuti dengan meminta keterangan berbagai pihak termasuk juga saksi, keluarga korban, perangkat infrastruktur di sana, termasuk juga kesehatan dan sebagainya untuk memastikan sebenarnya peristiwa ini apa yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menanyakan beberapa hal yang sangat signifikan. Misalnya apakah di situ terjadi kekerasan ataukah tidak? Apakah di situ terjadi perlakuan tidak manusiawi ataukah tidak? Apakah juga di situ terjadi dinamika-dinamika yang lain yang potensial terjadi proses pelanggaran hak nasi manusia? Kami belum bisa ceritakan apa yang kami dapat, tapi semakin lama kasus ini semakin terang-benderang bagi kami. Nah, tinggal memang kita mendalami lagi seberapa jauh kerangkeng tersebut dengan dinamika di masyarakat. Seberapa jauh kerangkeng tersebut dinamika dengan perusahaan kelapa sawit yang dimiliki oleh Pak Bupati. Nah, berikutnya kami akan melakukan pendalaman terkait kapan dan kenapa kok itu bisa terjadi. Ada orang menyebutnya itu pusat rehabilitasi, ada yang menyebutkan yang lain. Tapi apapun sebutan itu kenapa kok bisa terjadi, kepada pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab terkait keberadaan itu dan memastikan bahwa itu berjalan dengan baik secara umum. Terima kasih.